Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'lun Anak-anak semua Serta didik Madrasah Pembangunan Jakarta Khususnya kelas 3 Yang Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah mengantarkan kita Di bulan suci Ramadan 1441 Hijri Dimana anak-anak sehat semua Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah mengabulkan doa kita yang selama ini Kita berdoa setiap waktu, setiap saat Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban Wa balikna Ramadan Ya Allah berkati kami di bulan rojab dan bulan sya'ban Dan antarkan kami untuk bisa masuk di bulan Ramadan Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Walaupun dalam keadaan Pandemik Penyebaran virus Corona Atau COVID-19 ini Membadah di lingkungan kita Mudah-mudahan kita tetap semangat Tetap optimis Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu bersama kita Dan insya'Allah kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita tetap bisa menjalankan aktivitas Amaliyah Ramadan Pada tahun ini Dengan keadaan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah anak-anak semuanya yang great Yang luar biasa Yang menjadi satu kebanggaan Anak-anak madrasah pembangunan Jakarta Dan juga menjadi satu kebanggaan Orang tua kalian semua Maka isilah Kegiatan Bulan Ramadan ini Bulan yang salah satu Begitu banyak Allah memberikan bonus-bonus Pahala buat kita Jadi kalian tetap aktif Tetap semangat Menjalankan aktivitas Amaliyah di bulan suci Ramadan ini Sebagai satu bentuk Bahwa kita adalah sebagai anak Soleh Yang kita buktikan kepada orang tua kita Di rumah Bersama dengan keluarga Bersama dengan ayah Bunda Kakak dan adik-adik kita Untuk bisa melakukan amalah Riyamudan dengan baik Dari mulai kegiatan Kalian Melakukan sahur pada Waktu malam Bersama dengan keluarga Kemudian kalian melakukan Aktifitas puasa Ramadan Kalian melakukan Buka puasa bersama dengan keluarga Melakukan sholat Taraweh Kemudian sholat witir Bersama dengan keluarga Sehingga kalian bisa Begitu indah Dan bisa merasakan Kedekatan kalian semua Dengan orang tua kalian Jadi manfaatkan Jadi manfaatkan momen yang baik ini Terutama Dalam hal masalah Membiasakan Kebiasaan yang selama ini Di madrasah pembangunan Jakarta Telah kalian lakukan Misalnya Pembiasaan pelaksanaan Sholat lima waktu Nah Itu Jangan sampai kalian Begitu di bulan Ramadan Menjadi anak yang malas Tetapi bagaimana Dengan bulan Ramadan Yang Allah berikan Begitu banyak Pahala yang melimpah Kepada kita Bonus-bonus Pahala yang Allah berikan Kepada kita Kita raih Dengan cara melaksanakan Amal ya Amal Ramadan Dengan efektif Sholat Kalau bangun Pagi Jangan kesiangan Ya Jadi habis Sahur Jangan langsung tidur Tapi kemudian Kalian bergegas Untuk mempersiapkan Sholat subuh Sholat jubur Kemudian Kalian Memanjutkan Sholat-sholat Yang lainnya Sholat asar Sholat maghrib Dan sholat isya Jadi perkuat Amalan ibadah kalian Ya Sholat Puasa kalian Dimaksimalkan Untuk bisa Full Dari mulai Waktu sahur Sampai Terbenam matahari Waktu Sholat maghrib Telah tiba Sehingga Dengan Kebiasaan-kebiasaan ini Akan menumbuhkan Satu bentuk Kekuatan iman Dan takwa Kepada kita Sehingga kita Nanti kalau sudah Bewasa Sudah terbiasa Melakukan Aktivitas amaliyah Di bulan sosial Ramadan ini Sehingga Tidak menjadi Satu beban Buat kalian Maka tunjukkan Satu bentuk Amaliyah Ramadan Kalian bersama Dengan keluarga Kemudian Jangan lupa Akhlak Karimah Atau akhlak Yang baik Yang harus Kalian Terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Diber Apa namanya Salaman Kepada orang tua Kemudian Mendoakan Kepada orang tua Bersikap santun Kepada orang tua Bahkan Mendoakan orang tua Tetap harus kalian Termasuk kepada Saudara-saudara kalian Selamat Menulaikan Ibadah Puasa Ramadan 1441 Semoga Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang mendapatkan Berdikat taqwa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih